Sebagai konten kreator, tentu kita membutuhkan gambar dan video pendek untuk melengkapi konten kita. Baik itu untuk thumbnail, untuk isi dalam konten video, dan lain-lain. Supaya konten kita tidak monotone, khususnya untuk teman-teman yang kontennya tidak menampilkan wajah. Karena tidak tahu, maka asal ngambil saja gambar-gambar dan video di internet. Padahal tidak semua gambar atau video di internet itu boleh digunakan. Terutama yang memiliki hak cipta, karena itu akan dianggap pelanggaran oleh YouTube. Dan video kita bisa mendapatkan kartu merah dan bisa di-take down. Di video ini saya akan menjelaskan situs gratis yang bisa teman-teman gunakan untuk mencari foto, gambar, dan video yang bebas copyright. Dan juga saya akan menjelaskan bagaimana cara mengaksesnya. Sehingga ke depan teman-teman bisa fokus berkarya tanpa perlu was-was lagi dengan yang namanya pelanggaran copyright. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Solusi Creator. Channel yang secara khusus membahas tentang ide konten, tips, dan trik seputar YouTube. Bagi teman-teman yang channelnya semakin berkembang dan sudah monetize dari mempraktekan video-video di channel ini, saya ucapkan selamat. Dan bagi teman-teman yang masih baru, semoga bisa segera menyusul. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan ide-ide baru, tips, dan update informasi penting selanjutnya. Situs pertama yang bisa kita gunakan untuk mencari foto atau gambar secara gratis, bebas copyright, yaitu Google Image. Teman-teman bisa langsung buka Google seperti ini, kemudian ketikan kata kunci gambar atau kata kunci foto yang ingin dicari. Contohnya seperti ini, disini saya contohkan mencari gambar bunga matahari. Teman-teman langsung ke bagian gambar, disini ya, seperti ini. Nah disini gambar yang muncul itu masih tercampur antara gambar yang copyright dan gambar yang bebas copyright. Untuk memfilter, agar yang ditampilkan adalah gambar-gambar yang bebas copyright saja, teman-teman pilih menu garis-garis sebelah kiri ini. Kemudian disini geser ke kanan, di bagian hak penggunaan, ini klik saja, teman-teman pilih yang lisensi Creative Commons. Dicentang saja seperti ini. Maka nanti yang tampil disini adalah gambar-gambar dengan lisensi Creative Commons. Jadi lisensi Creative Commons itu adalah lisensi yang bisa kita gunakan secara various, teman-teman. Misalnya untuk keperluan konten kita, kemudian untuk keperluan promosi, dan lain sebagainya. Akan tetapi, meskipun ini bebas hak cipta, kita tidak boleh menjualnya, menjual ulang, itu tidak diperbolehkan. Jika teman-teman ingin mencari gambar yang lain, tinggal mengubah kata kuncinya disini. Misalkan disini saya contohkan jeruk. Nah teman-teman kembali lagi, caranya sama, difilter lagi, kemudian geser hak penggunaan, pilih yang lisensi Creative Commons, centang saja. Maka yang muncul gambar-gambar disini, ini adalah gambar-gambar yang bisa kita gunakan, teman-teman. Akan tetapi, disini kita hanya bisa mencari gambar atau foto saja, tidak bisa mencari video, teman-teman. Kemudian situs kedua yang bisa kita gunakan untuk mencari video secara gratis dan bebas copyright, yaitu YouTube. Nah disini kita melakukannya melalui browser, teman-teman ya, tidak bisa melalui aplikasi. Jadi teman-teman buka YouTube melalui browser dengan cara mengetikan youtube.com. Untuk browsernya, itu bisa menggunakan Google Chrome, Mozilla, atau apa saja bebas. Selanjutnya, ketikan kata kunci video yang ingin dicari. Misalnya disini saya ketikan bunga matahari. Maka nanti akan tampil video-video dengan kata kunci bunga matahari. Akan tetapi, video yang tampil disini ini masih tercampur antara video yang ada copyrightnya dan video yang bebas copyright. Jadi kita harus memfilternya terlebih dahulu. Cara memfilternya, perhatikan baik-baik, teman-teman ya. Pertama, kita ubah tampilannya dulu menjadi tampilan mode desktop. Kita klik pojok kanan atas di browser kita, kemudian centang yang situs desktop. Nah, selanjutnya kita bisa ketikan disini bunga matahari seperti ini. Jika kita tidak mengubah ke mode desktop terlebih dahulu, maka kita tidak bisa memfilter, teman-teman. Jadi setelah tampilannya berubah ke mode desktop, kita bisa langsung klik filter yang ada di sebelah kiri. Ini ya, klik aja filter seperti ini. Kemudian geser sebelah kanan. Nah, disini nanti ada creative commons. Klik saja. Nah, maka yang tampil hanya video-video yang berlisensi creative commons. Sama halnya dengan penjelasan saya di Google tadi, untuk media yang berlisensi creative commons, itu kita bisa menggunakannya untuk konten kita. Disini ada banyak sekali juga, teman-teman. Nanti teman-teman bisa pilih video mana yang ingin digunakan. Mungkin dari beberapa teman-teman ada yang bertanya, Mas, apakah nggak bahaya kita ngambil video di YouTube, kemudian kita posting di YouTube? Saran saya, teman-teman jangan upload mentah-mentah. Akan tetapi bisa dipotong-potong dulu, dan dikombinasikan dengan video yang lain. Supaya video yang kita upload ke YouTube itu menjadi unik, dan tidak terdeteksi sebagai konten berulang. Jadi pasalnya beda, teman-teman. Kalau kita mengupload video creative commons, itu nanti pasalnya bukan pelanggaran copyright, akan tetapi konten berulang. Jadi pelanggarannya bukan hak cipta lagi, akan tetapi konten berulang. Nah, untuk menghindari hal tersebut, teman-teman bisa modifikasi, supaya tidak sama persis dengan aslinya. Misalkan durasi aslinya itu 10 menit, teman-teman bisa potong 1 menit untuk ditambahkan ke video kita. 1 menit lagi ke bagian tengah video kita, 1 menit bagian akhir. Yang jelas jangan full sama dalam menguploadnya. Selanjutnya, situs yang ketiga yang bisa kita gunakan untuk mencari foto atau gambar secara gratis, yaitu free pick. Alamatnya di free pick.com. Nanti ini untuk alamatnya juga saya sertakan di deskripsi. Jadi di situs free pick ini, kita hanya bisa mencari foto atau gambar saja, teman-teman. Tidak bisa mencari video. Nanti untuk yang mencari video, ada di situs yang selanjutnya. Oke, caranya kurang lebih sama. Ini lebih simple dari sebelum-sebelumnya, teman-teman. Kita tinggal mengetikan kata kuncinya saja di kolom pencarian ini. Misalnya, office woman, seperti ini. Dan di sini, untuk hasil yang lebih maksimal, hasil yang lebih banyak, teman-teman bisa menggunakan kata kuncinya itu bahasa Inggris, seperti ini ya. Kalau kurang paham bahasa Inggris, bisa menggunakan Google Translate dulu. Nah, di sini nanti ada banyak sekali foto yang bisa kita gunakan, ya. Nah, di sini yang muslimah juga ada, teman-teman ya. Ada banyak sekali yang vektor atau yang kartun gini juga ada. Nah, kalau yang pro gini, jangan, teman-teman ya. Ini tidak bisa. Yang ada logonya mahkota seperti ini, jangan. Ini tidak bisa. Kita yang cari yang tidak ada logo mahkotanya, alias yang full gratis seperti ini. Akan tetapi, perlu teman-teman ketahui, di sini ada aturan penggunanya, meskipun gratis ya. Misalkan saya contohkan yang mana tadi ya, yang cantik tadi. Nah, ini yang muslimah nih. Nah, di sini perlu teman-teman ketahui ya. Di sini free license, artinya lisensinya free, bebas kita gunakan. Akan tetapi, attribution is required, artinya kita dibutuhkan untuk memberikan kredit atau mencantumkan sumbernya di deskripsi video YouTube kita. Ya, jadi ini hanya untuk menghargai si pemilik karya, teman-teman. Bagaimana cara memberikan attribute? Klik how to attribute ini. Kemudian di sini pilih yang video. Seperti ini. Kemudian copy saja ini, linknya ini ya. Kemudian setelah copy nanti kita cantumkan di deskripsi. Ya, meskipun saya banyak melihat orang-orang yang mengambil gambar dari free pick tidak mencantumkan kredit. Ya, meskipun itu nggak apa-apa. Meskipun itu nggak melanggar. Ya, kan? Tapi kan ini kesadaran kita ya, teman-teman ya. Karena kita menghargai pemilik atau pembuat foto atau gambar tersebut. Jadi, sebagai bentuk penghargaan kita, kita mencantumkan sumber linknya ini. Nah, nanti kita bisa cari kata kunci yang sesuai. Misalkan tadi seperti sunflower. Ini artinya bunga matahari, teman-teman. Kita klikkan seperti ini. Nah, nanti yang muncul adalah bunga-bunga matahari. Ada banyak sekali di sini ya. Ada banyak sekali. Nah, kalau yang premium ada logo makota. Di skip saja. Jangan, teman-teman. Cantik-cantik ya gambarnya ya. Jadi, semuanya sama. Aturannya, di sini meskipun gratis kita harus tetap memberikan atribut. Caranya kita klik auto atribut. Kemudian pilih video. Kemudian tinggal copy saja alamat linknya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Ini untuk menghargai pemilik karya saja. Dan tambahan sedikit, untuk lisensinya ya. Penjelasan lisensinya. Ini kan lisensinya gratis, teman-teman. Bebas kita gunakan. Untuk apa saja sih gambar atau foto ini bisa kita gunakan. Untuk komersial pun boleh, teman-teman ya. Untuk personal juga boleh. Untuk media printing juga boleh. Dan dimodifikasi juga boleh. Misalkan gambarnya kita edit, kita crop, kita potong itu boleh. Selanjutnya, situs yang keempat, yaitu Pixabay. Alamatnya di pixabay.com Nah, berbeda dengan sebelum-sebelumnya, di Pixabay ini kita bisa mencari gambar dan video sekaligus. Jadi di sini ada pilihannya ya, teman-teman. Gambar dan video. Bahkan musik juga ada. Ilustrasi juga ada. Saya contohkan yang gambar dulu ya. Misalkan di sini, bunga matahari. Yang muncul maka di sini adalah gambar-gambar semuanya. Nah, ini semua bebas kita gunakan. Bagus-bagus ya. Kualitasnya HD semua di sini, teman-teman. Nah, ini teman-teman bebas mau milih yang mana. Misalkan ini. Nah, caranya teman-teman tinggal unduh gratis di sini. Pilih ukurannya dulu. Saya sarankan yang ini cukup ya. 920, 180 ini sudah cukup. Kemudian kita muat turun. Kita ada capca, kita lengkapi saja. Kemudian kita verify. Muat turun lagi. Nah, langsung terdownload di device kita, teman-teman. Ini hasilnya, teman-teman. Sudah terdownload di HP saya. Ini gambar ini bebas. Kita gunakan sebagai konten di YouTube kita. Karena gambar ini bebas copyright. Bedanya, untuk di situs Pixabay ini, kita tidak perlu memberikan atribut kepada si pemilik karya. Jadi, kita tidak perlu mencantumkan sumber di deskripsi video kita, teman-teman. Jadi, bebas-bebas-bebasnya. Ini berlaku untuk semua media atau semua material di situs Pixabay. Jadi, Pixabay itu memang hanya mengupload gambar, foto, dan video yang gratis saja. Sekali lagi, tidak perlu diperlukan atribut atau kredit atau sumber di deskripsi video kita. Tidak perlu. Jadi, kita cukup langsung download dan menggunakannya. Selanjutnya, untuk mencari video, kita tinggal ubah gambar ini menjadi video seperti ini. Kemudian, ketikkan kata kuncinya seperti ini. Jika sudah, langsung enter saja. Jadi, di sini yang keluar nanti adalah video-video yang terkait dengan bunga matahari atau sunflower, teman-teman. Kalau untuk video memang sedikit terbatas ya. Nah, ini ada juga sunflower. Ini ada juga bunga matahari. Bunga matahari. Tidak sebanyak gambar atau foto kalau untuk video. Tapi, hampir semua kategori ada. Misalkan kita ingin mencari topik lainnya. Misalkan finance seperti ini. Enter saja. Nah, maka nanti yang muncul video-video yang berkaitan dengan keuangan. Ada uang, ada orang menghitung uang. Pendurasinya pendek-pendek, teman-teman ya, di sini. Dalam hitungan detik. 23 detik, 9 detik, 12 detik. Nah, ini bisa kita gunakan jika konten kita adalah tentang keuangan. Ya, sangat membantu sekali. Jadi, penonton itu tidak menonton melihat gambar, tapi video. Ya, lebih menarik secara visual. Selanjutnya, situs gratis untuk download foto, gambar, dan video. Yaitu Pexels. Alamatnya di pexels.com Seperti biasa, nanti untuk linknya ini saya sertakan di deskripsi, teman-teman ya. Supaya teman-teman tidak perlu mengetikan lagi secara manual. Layanan di Pexels ini kurang lebih hampir sama dengan layanan di Pixabay. Di mana kita tidak hanya bisa mencari foto, akan tetapi bisa juga mencari video. Nah, saya contohkan langsung saja, teman-teman ya. Untuk mencari foto, ketikkan kata kuncinya di kolom pencarian sini. Misalkan, disappointed man. Tetap untuk kata kunci, usahakan gunakan bahasa Inggris ya, teman-teman ya. Supaya hasil pencarian yang muncul itu lebih banyak. Setelah ketikkan kata kunci seperti ini, kita enter saja. Nah, maka nanti di sini banyak sekali gambar-gambar yang muncul. Kalau iklan seperti ini, jangan di klik, teman-teman. Ini berbayar ya, kalau iklan sponsor ini jangan. Nah, di sini ada banyak sekali. Ini semua gambarnya boleh kita gunakan, teman-teman. Misalkan, saya contohkan lagi fruit, buah ya. Kita contohkan lagi di sini. Nah, di sini nanti ada banyak sekali pilihan gambar buah yang bisa kita gunakan. Ada semangka, anggur, dan sebagainya. Sekali lagi, yang ada tulisan sponsor ini jangan di klik ya. Ini iklan. Pilih yang tidak ada iklannya. Ini semua boleh digunakan, teman-teman. Kemudian untuk cara mendownloadnya, kita tinggal klik saja atau klik tanda panah ke bawah ini ya. Di pocahan ini. Kita klik saja seperti ini. Nah, otomatis dia terdownload dan tersimpan di device kita, teman-teman. Seperti itu caranya. Ini ya, gambarnya sudah terdownload di HP saya. Dan ketika dibesarkan pun, di zoom in, itu tidak pecah gambarnya, teman-teman. Lihat ya, masih tajam banget ya. Ini, seperti ini. Jadi kualitasnya itu HD semua. Di situ spexels ini. Kemudian untuk mencari video, teman-teman tinggal ubah dulu ke bagian video di sini. Nah, kemudian tinggal ketikan saja. Misalkan contohnya sama ya. Fruit seperti ini. Nah, nanti akan ada banyak sekali video-video pendek yang terkait dengan buah. Atau lebih spesifik lagi. Misalnya di sini saya ketikan watermelon. Semangka. Nah, nanti ada video-video pendek tentang semangka. Ini semua bebas digunakan, teman-teman, untuk konten kita. Untuk short juga bisa. Untuk story juga bisa. Kemudian untuk video konten YouTube kita juga bisa ya. Selanjutnya, untuk situs yang ke-6 yaitu unsplash. Tulisannya unsplash seperti ini. Alamannya unsplash.com. Di sini kita bisa langsung ketikan kata kuncinya. Misalkan, ko, sapi. Nah, maka nanti yang muncul adalah gambar-gambar tentang sapi. Kalau ini, ini yang berbayar, teman-teman ya. Karena ini iklan dari iStock. Kita cari yang bawah ini. Sudah banyak sekali tentang sapi. Nah, ini semua boleh digunakan, teman-teman. Downloadnya tinggal kita download saja. Kita coba cari yang lain lagi ya. Misalnya, crying girl. Ini ya, gadis-gadis yang sedang menangis. Banyak sekali pilihannya. Seperti ini. Dan di sini kita hanya bisa mencari foto, teman-teman. Tidak bisa mencari video yang bisa kita gunakan. Entah untuk thumbnail maupun untuk konten video kita. Nah, seperti ini. But video-video short keren ya, teman-teman ya. Bagus banget karena kualitas gambarnya itu HD. Nah, seperti ini. Kemudian situs yang terakhir, yaitu freeimages.com. Ya, nanti seperti biasa linknya saya sertakan di deskripsi. Situs ini masih sama seperti unsplash. Jadi kita hanya bisa mencari foto, tidak bisa mencari video. Ketikan saja kata kuncinya di sini. Ramadhan, misalnya. Nah, untuk yang atas ini iklan. Jangan diklik, teman-teman ya. Kita cari yang bawah saja. Kebetulan untuk Ramadhan ini sedikit sekali gambarnya ya. Yang submit ke situs ini itu sedikit. Misalkan, contoh lain gambar rumah. Misalkan. Taktik house, seperti itu. Nah, ini ada 10 ribu foto untuk rumah. Dan bermacam-macam tipenya. Atau mungkin teman-teman ingin mengetikan, contoh lagi misalkan notebook untuk mencari gambar laptop, teman-teman ya. Nah, ini ada 6 ribu. Di sini yang bisa kita gunakan secara gratis tanpa copyright, teman-teman. Jadi nanti teman-teman misalkan nggak nemu di situs yang satu, teman-teman bisa cek di situs yang lainnya ya. Jadi dengan banyaknya pilihan, itu sangat membantu sekali kita tidak bisa menemukan di satu tempat. Misalkan untuk mendownloadnya bagaimana? Tinggal klik saja, teman-teman. Misalkan ini ya, saya klik. Nah, tinggal free download. Ini gambarnya HD. Kemudian bisa kita gunakan. Untuk rekomendasi saya, yaitu Pixabay ini. Karena gambarnya lengkap dan kita juga bisa mencari sekaligus video. Kemudian rekomendasi yang kedua, Pexels. Pexels ini juga bisa mencari foto dan video sekaligus. Dan untuk gambar-gambarnya atau foto-fotonya itu update di dua situs yang saya rekomendasikan ini, teman-teman. Jadi kesimpulannya, dari tujuh daftar situs ini, kita bisa mencari sumber foto, gambar, dan video secara gratis untuk kita gunakan sebagai bahan konten kita secara aman. Apabila tidak bisa menemukan di satu situs, untuk gambar tertentu, gambar yang dicari, kita bisa mencari di situs yang lainnya. Dan catatan paling penting, kita bisa menggunakan gambar-gambar ini untuk konten kita, untuk desain-desain kita, akan tetapi kita tidak boleh menjual foto-foto atau gambar-gambar yang ada di sini. Nanti apabila ada pertanyaan terkait dengan situs untuk mendownload gambar, foto, atau video, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Oke teman-teman, saya kira cukup sekian dulu untuk sharing kali ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan ide-ide terbaru, tips, dan update informasi penting selanjutnya. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.